Berikutnya Pak Mirsa, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan resmikan jembatan Ungkalan di Desa Sumberjo, Kejamatan Ambulu. Dengan selesainya pembangunan jembatan ini, diharapkan dapat membantu meningkatkan roda perekonomian warga setempat karena jembatan ini merupakan jembatan penghubung antar desa. Peresmian jembatan yang dianggarikan sebesar 2,4 miliar rupiah ini telah diresmikan dan siap untuk digunakan. Menurut Zulkiflo, pembangunan jembatan ini memang adanya usulan dari DPRD Kabupaten dan juga DPR RI. Untuk anggarannya memang langsung dari pemerintah pusat. Pria yang juga wakil ketua MPR ini berharap setelah diresmikan jembatan ini dapat membantu warga dalam meningkatkan roda perekonomian. Dirawat oleh masyarakat sekitar agar awet karena sangat dibutuhkan bagi aktivitas warga setempat. Ini yang bangun PU, bukan kita, tapi memperjuangkannya kita. Dengan sambung jembatan ini antara masyarakat sana dengan yang ada di kawasan itu jadi lancar. Mudah. Nangkut apa namanya semangka jadi gampang. Dari Jumber, DKAJ Jumber 1 TV melaporkan.